Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, bertemu kembali bersama saya Hamidah Suryali Luqman Hari ini kita akan membahas mengenai uji Wilcoxon Baik, uji Wilcoxon ini merupakan salah satu uji dan parametrik sama seperti uji Manwitni artinya dia bebas distribusi Kemudian uji Wilcoxon ini lebih dikenal dengan nama uji bertanda peringkat Wilcoxon Uji Wilcoxon juga merupakan alternatif bagi uji perbedaan dua rata-rata di antara dua sampel yang berpasangan artinya uji Wilcoxon ini merupakan pengganti uji T dua sampel berpasangan ketika asumsi dari uji T dua sampel berpasangannya tidak terpenuhi misalnya karena datanya tidak berdistribusi normal atau ketika datanya tidak diambil secara random atau acak dan yang terakhir ketika data berbentuk data nominal atau ordinal baik langkah pengujian hipotesis juga hampir mirip dengan langkah pengujian pada uji Manwitni dan uji-uji sebelumnya yang pertama merumuskan hipotesis nah rumusan hipotesis ini silahkan disesuaikan dengan masalah atau ilustrasi masalah yang diberikan dalam soal kemudian yang kedua menentukan taraf signifikansi uji atau alfa nah ini juga ada di soal biasanya 1 persen 5 persen atau 10 persen kemudian langkah yang ketiga catat skor berpasangan dalam dua kolom misalnya kolom X data sebelum dan kolom Y data sesudah kemudian langkah yang keempat cari selisih dari tiap-tiap pasangan data simpan dalam kolom mutlak X dikurangi Y dengan mengabaikan tanda yang diperoleh karena tadi ada tanda mutlak artinya kita harus mengabaikan tanda positif atau negatifnya dari selisih tersebut nah jadi buat tabel yang seperti ini isinya ada pasangan kemudian sebelum data sebelum disimbolkan dengan X data sesudah Y kemudian ini untuk langkah yang keempat yaitu mutlak X dikurangi artinya selisih dari data sebelum dikurangi data sesudah tetapi dengan mengabaikan tanda positif atau negatifnya oke langkah berikutnya susun data mulai dari data yang paling kecil sampai data yang paling tinggi kemudian nanti dari data yang tersusun itu beri peringkat dari selisih data yang diperoleh nah simpan dalam kolom peringkat mutlak X dikurangi Y nah jika terdapat data yang sama maka peringkatnya dirata-ratakan nah mencari rata-rata peringkat sama persis seperti di langkah pengujian Man-Whitney ini kolomnya jadi kolom peringkat dari mutlak X dikurangi Y ini tadi setelah disusun dibuat data peringkatnya kemudian langkah yang ketujuh berilah tanda sesuai pada peringkat yang dicari pada langkah 5 dan simpan pada kolom peringkat bertanda jadi tadi ketika data peringkat sebelumnya kan dengan mengabaikan tanda positif atau tanda negatifnya sedangkan di kolom berikutnya tanda peringkat bertanda ini positif negatifnya kita tuliskan nanti kita lihat di contoh sebagai untuk memperjelasnya kita lihat di contoh kemudian langkah yang ke-8 simpan simpan peringkat bertanda positif pada kolom W plus seperti ini dan peringkat bertanda negatif pada kolom W min kemudian nanti masing-masing kolom dijumlahkan yaitu sigma W plus dan sigma W min nah nanti statistik uji wilkokson hitung yang dipilih adalah nilai terkecil dari sigma W plus dan sigma W min jadi nanti kita lihat cara menghitungnya baik setelah itu kita mencari nilai-nilai kripis dari tabel wilkokson kemudian nanti menentukan keputusan uji nah keputusan ujinya ini ada dua kategori yang pertama untuk uji dua pihak tipe A H0 ditolak jika nilai perhitungan artinya nilai yang terkecil yang diambil dari sigma W plus dan sigma W min ini harus sama dengan atau lebih kecil dari nilai tabel wilkokson jadi sama atau lebih kecil harus sama atau lebih kecil baru H0 ditolak nah untuk uji satu pihak H0 ditolak jika nilai perhitungan atau tadi nilai yang diambil yang dipilih terkecil dari sigma W plus dan W min ini harus lebih kecil dari nilai dalam tabel wilkokson untuk satu pihak kalau untuk dua pihak boleh sama boleh lebih kecil kalau untuk satu pihak harus lebih kecil namun harus diperhatikan tanda dari nilai terkecilnya nah jika tanda positif maka kesimpulannya X lebih besar daripada Y dan jika tanda negatif maka kebalikannya Y nya yang lebih besar atau lebih baik dari X nah baru yang terakhir memberikan kesimpulan pengujian baik untuk memudahkan pemahaman kita kita akan mengambil sebuah contoh ini bisa dilihat di layar peneliti ingin mengetahui benar tidaknya vitamin jenis A membuat perbedaan dalam kinerja otak ini kalimatnya ada perbedaan berarti bisa kita ambil kesimpulan dari awal ini bahwa untuk pengujian hipotesisnya menggunakan pasangan hipotesis tipe A atau dua pihak karena disini ada tulisan perbedaan oleh karena itu ia mengambil 10 sampel anak usia 10-13 tahun kemudian peneliti mengukur kinerja otak 10 anak tersebut dengan suatu tes tertentu sebelum diberikan vitamin jenis A kemudian memberikan vitamin jenis A tersebut dalam dosis yang sama selama dua minggu setelah selesai pemberian vitamin peneliti memberikan tes kembali kepada 10 anak tersebut jadi sebelumnya diberikan tes terlebih dahulu kemudian diberi perlakuan yaitu pemberian vitamin jenis A selama dua minggu berturut-turut kemudian setelah selesai selama dua minggu peneliti memberikan tes kembali kepada 10 anak nah ada pun skor hasil tes kinerja otaknya sebelum dan sesudah pemberian vitamin ini bisa dilihat pada tabel sebelum atau X dan tabel sesudah Y ini nilainya 24 sebelumnya kemudian sesudahnya 28 kemudian ini 39 29 29 34 28 21 kemudian 25 28 32 15 31 17 33 28 31 16 dan 22 12 nah jika taraf signifikansi uji yang digunakan 5% pertanyaannya bagaimana kesimpulan penelitian tersebut baik untuk menyelesaikan soal tersebut tadi sudah diberitahukan prosedurnya kita akan gunakan prosedur tersebut yang pertama merumuskan hipotesis tadi karena kata kuncinya terdapat perbedaan berarti pengujian hipotesisnya menggunakan tipe A jadi ada tanda sama dengan dan tidak sama dengan sehingga hanmalnya mu X sama dengan mu Y atau rata-rata kinerja otak sebelum dan sesudah mengkonsumsi vitamin jenis A sama kemudian H1 mu X tidak sama dengan mu Y artinya rata-rata kinerja otak sebelum dan sesudah mengkonsumsi vitamin jenis A berbeda nah kemudian menentukan taraf signifikansi uji tadi di soal 5% mohon maaf ini tidak tertulis disini harusnya 5% kemudian menentukan nilai wilcoxon melalui tabel tadi tabelnya ada pasangan ada 10 anak pemberian sebelum dituliskan di dalam kolom sebelum kemudian nilai sesudah dituliskan di dalam kolom sesudah berikutnya ada kolom mutlak X dikurangi Y kemudian kolom peringkat dari mutlak X dikurangi Y kemudian kolom peringkat bertanda mutlak X dikurangi Y kemudian kolom W plus dan kolom W min kita lihat penjelasan berikutnya nah langkah yang keempat peringkat X dikurangi Y diperoleh dengan cara menyusun terlebih dahulu data suisi X dikurangi Y mulai dari data terendah sampai data tertinggi kita lihat ini berarti kita susun dulu nih kita hitung dulu sebelum menyusunnya 24 kurangi 28 berarti negatif 4 karena ini ada tanda mutlak berarti kita tuliskan 4 kemudian 39 kurangi 29 10 29 kurangi 34 kelima kemudian 28 kurangi 21 7 25 dikurangi 28 3 kemudian 32 kurangi 15 17 31 kurangi 17 14 kemudian 33 dikurangi 28 5 kemudian 31 dikurangi 16 15 dan 22 dikurangi 12 10 nah jadi kita sudah menyelesaikan selisih atau mutlak dari selisih X dikurangi Y selisih sebelum dan sesudah dalam tanda mutlaknya ini hasilnya nah selanjutnya dari hasil tadi kita susun dari yang terkecil sampai yang terbesar dan susunannya adalah ini 3 4 5 5 7 10 10 14 15 15 dan 17 yang ini sudah disusun sedangkan yang di dalam tabel ini yang belum disusun jadi rentangnya dari 3 sampai 17 nah selanjutnya kita memberi peringkat mulai dari 1 untuk nilai terendah nah berarti nilai 3 ini peringkat pertama nilai 4 peringkat kedua nah untuk nilai 5 karena ada 2 nilai yang sama di peringkat 3 dan 4 berarti kita ambil rata-ratanya yaitu peringkat ketiga ditambah peringkat keempat dibagi 2 jadi nilai atau skor 5 memiliki peringkat 3,5 kemudian nilai 7 ada di peringkat 5 nah kemudian nilai 10 pun sama ini di peringkat 6 dan 7 jadi rata-ratanya 6,5 jadi untuk skor 10 peringkat rata-ratanya adalah 6,5 kemudian 14 di peringkat ke-8 15 di peringkat ke-9 dan 17 di peringkat ke-10 seperti itu nah kemudian kita masukkan ke dalam tabel ini peringkat tanda mutlak x dikurangi y tadi nilai 4 peringkat ke-2 nilai 10 peringkat ke-6,5 dan seterusnya sampai nilai ke-10 peringkat 6,5 oke berikutnya kolom berikutnya yaitu peringkat bertanda x dikurangi y nah diperoleh dengan cara menandai nilai peringkat dari mutlak x dikurangi y dengan ketentuan jika nilai x lebih besar dari y maka diberi tanda positif sedangkan jika nilai x lebih kecil dari y maka diberi tanda negatif jadi hanya memberi tanda saja tadi kan ini peringkat 2 nah karena x-nya kurang dari y maka tanda negatif seperti itu ini 6,5 karena x-nya lebih besar dari y maka tanda positif kemudian yang ini 3,5 peringkat ke-3,5 ini karena y-nya lebih besar dari x maka tanda negatif yang ini x lebih besar dari y tanda positif yang ini y lebih besar dari x tanda negatif yang ini x lebih besar dari y tandanya positif kemudian ini juga x lebih besar dari y 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 jadi ini keempat-empatnya bertanda positif nah seperti itu mudah ya oke kemudian langkah yang keenam pisahkan hasil peringkat bertanda tadi ke dalam w plus untuk yang bertanda positif dan w min yang bertanda negatif kemudian jumlahkan hasilnya nah kita lihat lagi tadi yang tandanya positif 6,5 5 10 8 3,5 9 dan 6,5 kemudian kita jumlahkan hasilnya 48,5 nah kemudian untuk yang tanda negatif ini 2 3,5 1 jadi dijumlahkan hasilnya 6,5 seperti itu nah ini sudah ada hasil yang diperoleh bahwa sigma w plus atau penjumlahan peringkat bertanda positif ini 48,5 dan penjumlahan peringkat bertanda negatif ini 6,5 nah karena harus dipilih yang terkecil maka nilai wilcoxon hitung sudah ditentukan yaitu 6,5 yaitu diambil yang paling kecil jadi kita sudah tahu nilai wilcoxon hitungnya untuk soal ini adalah 6,5 nah berikutnya kita akan melihat nilai wilcoxon tabel dengan uji dua pihak pada alpha 0,05 dan 10 pasang nah ini kita lihat katanya skornya 8 kita buktikan di tabel oke ini adalah tabel man whitney ini di atas levelnya kalau satu pihak berarti ini dibacanya untuk yang satu pihak 0,05 0,025 0,01 dan 0,05 nah yang bawahnya untuk dua pihak 0,1 0,05 0,02 dan 0,01 nah karena tadi dua pihak dengan alphanya 0,05 berarti kita akan perhatikan kolom yang ini nah berikutnya number of pairs disini ada jumlah pasangan tadi karena kita gunakan 10 sampel berpasangan berarti kita ambil 10 disini untuk alphanya 0,05 berarti nilainya adalah 8 bisa dilihat ya seperti ini ini untuk 10 pasang alphanya 0,05 dan hasilnya 8 oke sehingga untuk nomor 7 tadi betul untuk alphanya 0,05 dengan 10 pasang skor nilai Wilcoxonnya adalah 8 oke langkah yang ke-8 kita bandingkan untuk menentukan kriteria uji yaitu menerima atau menolak karena nilai Wilcoxon hitung tadi 6,5 lebih kecil dari 8 Wilcoxon tabel maka H0 ditolak jadi tolak H0 jika nilai Wilcoxon hitung lebih kecil atau sama dengan Wilcoxon tabel ini 6,5 kurang dari 8 sehingga H0 ditolak karena H0 ditolak maka kesimpulannya H1 yaitu rata-rata kinerja otak sebelum dan sesudah mengkonsumsi vitamin jenis A berbeda nah tadi di langkah sebelumnya kita lihat harus diperhatikan tanda dari nilai terkecil jika tandanya positif maka X lebih besar dari Y jika tandanya negatif maka Y lebih besar dari X nah tadi nilai Wilcoxon hitung yang 6,5 ini adalah tandanya yang negatif sehingga dapat disimpulkan bahwa vitamin jenis A nyatanya mengakibatkan meningkatnya kinerja otak karena Wilcoxon nya tadi bertanda negatif maka Y nya lebih besar daripada X artinya setelah diberikan vitamin jenis A mengakibatkan meningkatnya kinerja otak itu adalah salah satu contoh penggunaan uji hipotesis Wilcoxon semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.